Halo semuanya, dengan saya Awan di sini. Jadi hari ini surat ini, eh surat, video ini khusus saya berikan kepada seluruh advokat di seluruh Indonesia atau siapapun deh, siapapun yang berniat masih punya keinginan untuk menegakkan hukum di Indonesia ini ya, yang masih peduli dengan penegakan hukum di Indonesia ini. Dan gue diskrimin lagi teman-teman ya, gue diskrimin lagi bahwa video ini bukanlah saran profesional keusutan pajak ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui ya di video-video gue sebelumnya bahwa ada panggilan pemeriksaan sidang ya, sidang pemeriksaan terhadap gue selaku anggota IKPI, yang mana panggilan kali ini potensinya adalah pemberhentian tetap dari anggota IKPI. Nah, cuman ada kalimat yang luar biasa nggak beres di dalam surat ini, yang menurut gue ya, diduga nggak beres ya. Dan supaya ini bisa mendapat kejelasan, maka gue perlu meminta kepada teman-teman ya, minta bantuan teman-teman yang senior, seluruh advokat di seluruh Indonesia, yang masih peduli, atau siapapun deh, siapapun yang peduli dengan pendekatan hukum di Indonesia ya. Nah, jadi inilah surat terbuka buat teman-teman semua, para senior-senior advokat atau siapapun deh yang peduli dengan pendekatan hukum di Indonesia ya. Ini akan gue sampaikan, akan gue share ya. Nanti teman-teman tinggal ngambil file ini dari deskripsi video ini ya. Teman-teman silahkan ambil file ini dari deskripsi video ini. Nanti tinggal di-download aja teman-teman ya. Jadi tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 Desember 2023, suratnya adalah permohonan bantuan penjelasan hukum. Ini buat teman-teman, gue mohon ya teman-teman yang advokat atau siapapun deh ya. Ini dari gue, nama gue nomor nik MPWP alamat, nomor telepon, email. Kepada seluruh advokat atau siapapun yang peduli dengan pendekatan hukum di Indonesia guys ya. Siapapun dulu deh, siapapun dulu deh yang masih peduli ya. Dengan surat ini, gue memohon nih, saya memohon permohonan, membuat permohonan bantuan penjelasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, saya fungsiawan adalah anggota IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Sebuah lembaga independen yang menaungi orang-orang yang telah lulus USKP. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. IKPI adalah organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saya terdaftar dengan nomor NRA 3776, anggota tetap IKPI level B. Pada tanggal 22 November, saya telah dipanggil oleh Majelis Pengawas Ad Hoc IKPI, perihal tentang surat panggilan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan IKPI pasal 9 ayat 7 huruf A, B, C, dan D ya, A, R, T, IKPI, yang berpotensi pemberhentian tetap keanggotaan saya dari IKPI. Dalam surat tersebut, terdapat frasa kalimat sebagai berikut ya. Saudara terperiksa mempunyai hak untuk hadir memberikan penjelasan sendiri atau secara langsung di mana permintaan atau pertanyaan melalui surat-menyurat kepada Majelis tidak diatur dalam tata cara pemeriksaan sehingga oleh kainannya Majelis tidak ada berkewajiban memberikan tanggapan. Pemeriksaan ini merupakan domen internal perkumpulan sehingga saudara terperiksa tidak dapat memberikan kuasa dan tidak diperkenankan melibatkan pihak-pihak di luar perkumpulan. Saya menilai ya, frasa ini telah menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum sebagai berikut. Masih dugaan teman-temannya. Yang pertama, Majelis Pengawas Ad Hoc IKPI telah melanggar undang-undang advokat yang menjamin hak bagi setiap advokat untuk memberikan pekerjaan profesionalismenya di seluruh wilayah NKRI tanpa boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Siapapun yang menghalangi tugas profesional advokat adalah perbuatan melawan hukum dalam delik pidana. Majelis Pengawas Ad Hoc IKPI telah melanggar undang-undang dasar 1945 yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan penasihat hukum secara merdeka dan seluas-luasnya. Saya merasa Majelis Pengawas Ad Hoc IKPI telah merampas hak dan kemerdekaan gue selaku warga negara dalam hal kemerdekaan untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum dalam wilayah NKRI. Apabila tindakan dugaan dan arogansi kesemenang-menangan dan perbuatan melawan hukum ini dibiarkan, maka setiap warga negara yang berpotensi melanggar hukum akan dapat menolak intervensi advokat dengan alasan ini urusan internal organisasi kami, tidak boleh melibatkan pihak luar organisasi. Contoh, seorang Mr. A memukul Mr. B, dia dapat mengatakan, ini adalah urusan internal organisasi kami sehingga tidak dapat dicampuri urusannya oleh seorang advokat atau pihak luar manapun. Saya merasa tindakan Majelis Pengawas Ad Hoc IKPI ini telah merendahkan profesi advokat, juga merendahkan profesi para anggota IKPI itu sendiri, serta merendahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berhubung saya bukanlah seorang advokat yang memahami hukum dengan baik, masih kuliah, belum lulus, saya mohon bantuan dari para senior advokat atau siapapun yang masih peduli dengan pendekaan hukum di Indonesia untuk dapat membantu penjelasan hukum dengan mengisi surat keterangan yang telah saya buat dalam lampiran surat ini. Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan dalam membantu saya adalah sebagai berikut. Ada 1 dari 456. Pertama, lu bisa print surat keterangan yang terlampir dalam surat ini. Kemudian, mohon isi identitas dan kapabilitas Anda. Mohon dicentang bagian opsional, pilih salah satu saja. Anda boleh memberikan pendapat tambahan dalam bagian deskripsi tambahan. Mohon ditanah tangani, kemudian di foto atau scan PDF kertas tersebut. Mohon di email ke saya dalam email saya ini, halo.pajaksmart.com. Teman-teman semua advokat senior di mana-mana Anda berada, dengan kerendahan hati, saya sebagai bagian negara, bagian negara biasa, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda semua, sesama bangsa Indonesia. Mohon maaf, saya tidak mampu memberikan tanda jasa profesional fee kepada Anda semua. Anda dapat mengikuti kelanjutan proses ini pada YouTube saya di sini ya, YouTubenya Pajak Smart. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua ya, ingin tatangan saya. Dan akan saya sampaikan juga kepada Komwasjak, Prime Kemenkew, P2PK, Ombudsman, Komnas HAM, Presiden, dan Advokat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ya, teman-teman, dimanapun Anda berada. Ini adalah suratnya, teman-teman, ini adalah suratnya dari Majelis Pengawas Ad Hoc ya, Ikatan Konsertan Pada Indonesia. Surat panggilan sindang pemeriksaan, pada hari ini, Rabu, tanggal sekian, 22 November, bla bla bla, memanggil untuk pemeriksaan teman-teman ya, pasal 9 ayat 7 huruf A, B, C, dan D. Pasal 9 ayat 7 ARTIK-IKPI adalah sehubungan dengan potensi pemberhentian tetap anggotaIKPI ya, memanggil yang resmi kepada nama gue. Senin, 4 Desember, jadi gue harapkan teman-teman ya, gue harapkan teman-teman, kalau mau bikin membantu gue, bantulah gue sebelum tanggal 4 September, hari Senin, jam 2 siang ya, sebelum jam 2 siang, hari Senin ya. Oke, nah disini ada poin nomor 2 ya, poin nomor 2 disini, saudara terperiksa mempunyai hak untuk hadir, memberikan penjelasan sendiri atau secara langsung, di mana permintaan atau pertanyaan melalui surat-menyurat kepada Majelis tidak diatur dalam tata cara pemisahan, sehingga oleh kanannya Majelis tidak ada berkewajiban memberikan tanggapan pemeriksaan ini merupakan domen internal perkumpulan, sehingga saudara terperiksa tidak dapat memberikan kuasa dan tidak diperkenankan melibatkan pihak-pihak di luar perkumpulan. Oke, itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi surat terakhir ini ya. Surat terakhir inilah yang gue maksudkan ya. Surat keterangan khususnya. Untuk saudara fungsiawan, yaitu gue, atas nomor surat ini, yang nomor surat ini ya, tanggal, oh tanggal 1 Desember teman-teman ya, tentang permohonan bantuan penjelasan hukum untuk Majelis Pengawas Ad-Hoc juga UKP atas nomor surat tentang panggilan sidang pemeriksaannya. Saya yang bertanya-tanya di bawah ini, nama, jadi nama teman-teman semua ya, namanya Anda semua, kalau bisa ya, nama Anda ditulis ya. Tinggal di print aja teman-teman ya, tinggal di print terus diisi. Kapabilitas Anda apa? Kapabilitasnya apakah Anda seorang advokat, dicantang atau disilang, ataukah Anda bukan advokat terus lu siapa? Mungkin konsultan pajak, atau akuntan, atau apa ya. Atau lainnya, atau Anda mau bilang Anda lainnya juga boleh ya. Mungkin penggara negeri, atau mahasiswa, atau siapa. Cuma ada dua teman-teman ya, menerangkan bahwa, yang pertama, profesi advokat dalam menjalankan pekerjaan profesionalismenya, pilih salah satu. Yang pertama, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, siapa yang menghalangi profesi advokat dalam menjalankan kegiatan pekerjaan profesionalnya, adalah masuk dalam delik tindak pidana. Yang kedua, boleh dihalangi, terutama jika terdapat aturan internal perusahaan, atau organisasi dari klien advokat tersebut. Nah, bagaimana teman-teman ya? Tolong dibantu ya teman-teman. Dicentang dong, mana yang tepat. Atau menurut Anda yang lainnya. Kalau lainnya boleh dicentang, nanti dituliskan di sini teman-teman ya. Dituliskan di sini apa yang benar menurut Anda. Mohon bantuan teman-teman ya. Mohon bantuan. Nomor dua, seorang warga negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupannya ya, maksudnya gue gitu ya, pilih salah satu, yang pertama, mempunyai hak dan kemerdekaan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum di dalam wilayah NKRI yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Atau Anda berpikir mempunyai hak dan kewajiban sama ya yang dijamin dalam Undang-Undang 1945, kecuali. Kecuali dinyatakan berbeda dalam sebuah dokumen organisasi atau perusahaan tempat dia bernaung dan atau bekerja, maka peraturan di dalam perusahaan dan atau organisasi tersebut itulah yang digunakan. Undang-Undang Negara dapat disampingkan. Mohon dong teman-teman dibantu ya. Mana yang menurut Anda yang benar? Yang pertama atau yang kedua atau yang lainnya? Atau Anda punya pendapat lain? Yang ketiga, deskripsi tambahan. Nah mungkin teman-teman ada tambahan, silakan dituliskan teman-teman. Dituliskan pakai tulis tangan saja ya. Karena ini repot kalau kasih file lagi. Jadi Anda tinggal download filenya, kemudian di-print, kemudian diisi saja. Disclaimer ya, disclaimer bahwa surat ini bukanlah saran profesional advokat ya, bukanlah dasar hukum. Nah ini tinggal diisi tanggal Jakarta atau di mana Anda berada, kemudian tanggal berapa, tahunnya berapa. Ini masih ada salah nomor, ini nomor 4 nih. Nanti saya akan perbaiki ya. Nama Anda siapa? Kemudian di tangan-tangan teman-teman, di tangan-tangan ya, supaya resmi, kirimkan scan atau foto surat ini ke email halo.pajaksemat.com Oke teman-teman, itu ya. Nanti akan saya kasihkan link-nya di deskripsi video ini. Dan saya berharap teman-teman, siapapun Anda ya, advokat, ataupun bukan advokat, atau siapapun yang masih peduli dengan pendekatan hukum di Indonesia ya, Ini gue sedang mendapat, menurut gue ya, dugaan kriminalisasi ya, oleh oknum-oknum tertentu, di mana gue terancam akan diberhentikan dari status keanggotaan gue, di mana kalau gue diberhentikan, maka gue terancam tidak bisa lagi berpraktek sebagai konsultan pajak di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi penting sekali bagi gue untuk dapatin pemahaman hukum dari teman-teman semua yang mungkin lebih mengerti hukum dibanding gue, bisa kasih dong, bantuin gue penjelasannya. By the way, surat penjelasan itu sangat sederhana ya, tinggal lo print aja, kemudian diisi, kemudian di tahan tangan, kemudian kirim balik ke gue via email. Dan surat itu tidak berkekuatan hukum ya, surat itu hanyalah disclaimer tadi kan, disclaimer bahwa surat itu kan bukanlah surat profesional advokat dan bukanlah jelasan hukum. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan masih ada yang mau bantuin gue, karena kali ini masalahnya menjadi serius ya, gara-gara gue dihantam oleh hukum-hukum yang berkuasa-berkuasa sekali ya, dan seperti itu aja ya, mudah-mudahan nanti hari Senin kita akan live Instagram teman-teman ya, untuk memperlihatkan bagaimana pertemuan tersebut, mudah-mudahan teman-teman mau halnya juga boleh ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan ada yang mau menjawab surat ini, silahkan di email ke gue ya. Oke, sampai jumpa lagi, terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax